Darah pendekar jilid 21. Tentu diaditawan, kata Sengkun. Benar, mari kita kejar pasukan itu, Koko. Kita harus dapat menolong dan membebaskan Ahai, kata Bue Hong. Kakaknya mengangguk dan mereka berdua segera berpamit dari pasukan para pendekar itu untuk pergi menyusul pasukan dan menyelamatkan Ahai. Kami merasa menyesal sekali bahwa demi untuk menyelamatkan kami, sahabatmu terpaksa harus menjadi korban dan ditawan, kata Kwon Ho. Bagi kami, saudara Ahai adalah seorang pahlawan dan sungguh kecewa sekali hati kami bahwa jiwi tidak dapat terus menemani kami untuk berjuang bersama. Kami mempunyai urusan sendiri, saudara kua. Dan kemana sekarang pasukanmu ini akan pergi? Kami hendak menggabungkan diri dengan pasukan Liu Beng Cu yang kabarnya telah berhasil menduduki Lok Yang, mereka pun berpisah. Sengkun dan Bue Hong menggunakan ilmu berlari cepat, mengejar pasukan yang jejaknya mudah diikuti. Menjelang senja, mereka dapat menyusul pasukan itu dan legalah hati mereka ketika mereka melihat Ahai dalam keadaan selamat dan sehat benar saja menjadi tawanan pasukan itu. Pasukan memasuki pintu gerbang kota dan dibawa masuk ke dalam benteng tanpa kakak beradik ini mampu berbuat sesuatu. Mereka tidak berani nekat menyerbu karena hal itu selain membahayakan diri mereka, juga membahayakan keselamatan Ahai sendiri. Mereka hendak menyusup ke dalam kota, melakukan penyelidikan dan berusaha merampas kembali Ahai dari benteng. Ketika mereka tiba di pintu gebang, muncul sepasukan prajurit berkuda yang mengiringkan seorang perwira tinggi yang pakaiannya gemerlapan mewah. Itulah Lai Go An Sui, jenderal pembantu jenderal Beng Tian. Seperti diketahui, jenderal ini bertugas di daerah timur dan sudah beberapa kali dia mengalami kegagalan dalam menghadapi gerakan Li Upang dan pasukannya. Itulah orang yang kita cari Sengkun berbisik kepada adiknya. Mari kita menemuinya Sengkun dan Bu E. Hang lalu meloncat ke depan, menghadang pasukan itu dan Sengkun mengangkat tangannya ke atas sambil berseni. Kami mohon bicara dengan Lai Go An Sui. Pada waktu itu, negara sedang kacau balau, pertempuran terjadi di mana-mana, maka tentu saja perbuatan Sengkun ini menimbulkan kecurigaan. Juga Lai Go An Sui yang maklum akan banyaknya macam mata pihak pemberontak, mengerutkan alisnya dan memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap pemuda dan darah yang berani menghadang perjalanannya itu. Belasan orang pengawal lalu mengepung dan hendak menangkap Sengkun dan Bu E. Hang dengan kekerasan. Akan tetapi, dua orang kakak beradik ini tentu saja tidak sudi membiarkan diri ditangkap. Kaki tangan mereka bergerak dan belasan orang pengawal itu terpelanting ke kanan-kiri. Diam-diam Jendral Lai terkejut dan makin yakinlah dia bahwa tentu dua orang ini merupakan pendekar-pendekar yang memberontak pula. Siapkan pasukan panah perintahnya dan sepasukan yang memegang busur telah datang dan siap untuk menyerang dua orang kakak beradik itu. Melihat ini, Sengkun merasa khawatir kalau-kalau perkelahian menjadi semakin berlarut. Dia tidak takut, akan tetapi dia tahu bahwa bukan inilah caranya untuk mendekati Jendral itu. Tahan dulu bentaknya sambil mengerahkan hikangnya sehingga suaranya terdengar amat lantang berwibawa. Harap Lai Goanswe tidak salah menilai orang. Ketahuilah bahwa saya adalah utusan pribadi dari Sri Baginda Kaisar. Inilah buktinya dan Sengkun cepat mengeluarkan sehelai bendera yang ada tanda kebesaran Kaisar. Itulah sebuah lengki, bendera utusan Kaisar, yang dikenal baik oleh Jendral Lai. Dia menjadi ragu-ragu, akan tetapi cepat memerintahkan pasukan panah mundur dan memberi perintah kepada para pengawalnya untuk menggiring dua orang muda itu ke markas yang berada di dalam kota. Legalah hati Sengkun dan dia bersama adiknya berjalan di antara pasukan itu, kembali ke dalam kota karena Jendral Lai agaknya akan memeriksa dan bicara dengan mereka. Lai Goanswe sendiri tetap naik kuda dan alisnya berkerut. Selama beberapa bulan ini, Jendral Lai mengalami kegagalan-kegagalan yang membuatnya merasa amat penasaran, juga malu. Ketika rombongan ini tiba di pintu gerbang denteng yang terjaga ketat, muncullah seorang perwira muda yang gagah. Dia ini Kua Santek yang telah berganti pakaian sebagai perwira, karena memang putra ketua Tai Bong Pai yang banyak berjasa ini bersama hampir 50 orang anak buahnya telah diangkat menjadi perwira dan pasukan istimewa oleh gubernur dan diperbantukan dalam benteng itu. Hal ini adalah siasat sang gubernur agar pemerintah pusat tidak tahu akan persekongkolannya dengan berbagai pihak untuk memperkuat kedudukan. Ketika Kua Santek melihat Sengkun dan Bui Ehong, dia terkejut sekali, mengenal mereka berdua dan membentak pemberontak-pemberontak mereka ini dan langsung saja dia menyerang dengan pukulan dasyat ke arah Sengkun. Tentu saja pemuda ini pun tidak tinggal diam dan cepat menangkis, dan karena dia sudah maklum akan kelihayan kakak dari Kua Siok Eng ini, maka dia pun menangkis sambil mengerahkan tenaga Sengkangnya. Des pertemuan dua tenaga Sengkang yang amat dasyat itu membuat keduanya tergetar mundur, akan tetapi ternyata Kua Santek terdorong sampai tiga langkah lebih jauh dibandingkan dengan Sengkun. Hal ini membuat dia penasaran dan dia sudah siap melakukan serangan dengan pukulan yang lebih ampuh. Akan tetapi, Jenderal Layang kembali karena mendengar suara ribut-ribut, membentaknya. Hentikan perkelahian itu tentu saja Kua Santek tidak berani membantah, hanya berkata, Harap Paduka ketahui bahwa mereka ini adalah anggauta-anggauta pasukan pemberontak kami bukan pemberontak dan hal ini tentu telah Go Answe ketahui dari lengki yang kami perlihatkan tadi, kata Sengkun. Hati Jenderal itu menjadi bimbang, dan akhirnya dia memerintahkan Sengkun dan Wee Hang dibawa ke dalam kantornya, juga dia memerintahkan perwira muda itu ikut pula. Setelah dihadapkan kepada Jenderal Lay di dalam kantornya yang terjaga ketat oleh para pengawal, Sengkun lalu menceritakan segala persoalan yang diketahuinya. Bahkan dia menceritakan pula pengalamannya ketika dia berada bersama pasukan Liu Bang. Kami diutus oleh Seri Baginda Kaisar untuk menyelidiki dan mencari Menteri Ho yang diculik orang. Akan tetapi kami terlambat dan Menteri Ho telah terbunuh. Pasukan Liu Beng Cu juga gagal menyelamatkannya. Hal ini membuat para pendekar penasaran. Hendaknya Go Answe ketahui bahwa para pendekar itu sama sekali tidak bermaksud memberontak terhadap pemerintah, melainkan terhadap penguasa-penguasa daerah yang bersekongkol dengan orang-orang asing. Agaknya, para penguasa daerah itu berhasil mengadu domba antara pasukan para pendekar dan pasukan pemerintah. Kami sengaja hendak menemui Go Answe sebagai perwira tinggi yang memegang komando atas semua pasukan pemerintah di daerah timur dan selatan, untuk menjelaskan duduknya persoalan. Kalau Go Answe mau melakukan pendekatan dengan Liu Beng Cu, kami yakin semua pertempuran ini dapat dihentikan dan bersama-sama Liu Beng Cu, Go Answe dapat membersihkan negara dari para pemberontak asli yang bersekongkol dengan pasukan asing, semua itu bohong belaka, Lai Go Answe tiba-tiba kuasantek mencela dengan suara lantang. Hamba sendiri yang melihat betapa dua orang ini ikut pula memberontak dan membantu pasukan Liu Pang menentang pasukan pemerintah. Banyak saksinya akan kenyataan ini dan harap paduka tidak sampai terkena bujukannya yang beracun. Liu Pang sudah jelas merupakan pemberontak, bahkan kini telah merampas dan menduduki Lok Yang, bagaimana mungkin paduka diminta untuk bersekutu dengan pemberontak itu General Lai menjadi bimbang. Keterangan Sengkun tadi berkesan di hatinya karena dia pun menaruh kecurigaan kepada para penguasa daerah yang suka berhubungan dengan pasukan asing. Akan tetapi bantahan perwira muda itu pun amat meyakinkan. Bagaimana keteranganmu tentang dirampas dan didudukinya Lok Yang oleh Liu Pang tanyanya kepada Sengkun? Tentu saja pemuda ini menjadi bingung. Dia sendiri tidak tahu, hanya mendengar saja bahwa Liu Beng Cu telah menduduki Lok Yang. Tentu ada hal-hal yang memaksanya melakukan itu, Go Answe. Mungkin penguasa di Lok Yang juga bersekutu dengan pasukan asing General Lai mengebrak meja. Tahan ucapanmu. Aku sendiri yang ikut mempertahankan kota itu dari serabuan pemberontak Liu, dan kau berani bilang aku bersekutu dengan orang asing bukan Lai Go Answe, Akan tetapi para penguasa setempat, harap paduka jangan percaya, semua omongannya itu beracun. Kua Santek berkata lagi, Weehang yang sejak tadi diam saja menjadi marah. Engkau lah yang beracun. Siapa tidak tahu akan hal itu? Kami adalah utusan Seri Baginda Kaisar dan untuk ini kakakku mempunyai bendera tanda utusan Kaisar. Pula, ayah kami adalah seorang yang berkedudukan tinggi di istana, mana mungkin kami yang berada di luar lalu membantu pemberontak sengkun memandang adiknya, akan tetapi ucapan itu telah dikeluarkan dan hal ini amat menarik perhatian General Lai. Siapakah ayahmu yang berada di istana, nona karena adiknya sudah terlanjur bicara, sengkun lalu berkata, Saya bernama Ciu Sengkun dan adik saya ini Ciu Bweehang. Ayah kami adalah kepala kulil istana Tian Tu Teng, ah! Bu Hang Seng Jin General itu bertanya dan hatinya kecut. Bu Hang Seng Jin, biarpun hanya seorang pendeta yang mengurus kulil istana Tian Tu Teng, adalah paman dari Kaisar dan tentu saja mempunyai pengaruh dan kekuasaan besar. Kalau kedua orang ini adalah benar putra-puterinya, tentu saja dia tidak boleh sebarangan mencelakakan mereka, apalagi mereka ini masih utusan Kaisar yang membawa lengki. Sudahlah, untuk sementara ini kalian terpaksa kami tahan di sini. Aku akan mencari keterangan tentang kalian ke istana, untuk menyatakan apakah benar-benar kalian adalah utusan Sri Baginda Kaisar, akan tetapi, kami mempunyai tugas penting dan kami harus cepat-cepat kembali ke istana untuk melapor kepada Sri Baginda Sengkun membantah. Jangan membantah. Di kota raja dan istana sendiri sekarang ini sedang kalut jenderal menghentikan kata-katanya dan merasa kelepasan bicara. Tiba-tiba, Seng, apa-apakah yang terjadi di istana Sengkun cepat bertanya. Akan tetapi, jenderal itu bangkit dan meninggalkan ruangan dan berkata kepada Kua Santek, tahan mereka itu, jangan sampai terlepas. Akan tetapi kalau aku membutuhkan, mereka itu harus ada di tempat Sengkun dan Bu E. Hang tidak dapat berbuat sesuatu dan tentu saja mereka tidak berani melawan ketika digiring memasuki kamar tahanan di markas itu. Diam-diam. Kua Santek menjadi girang sekali. Musuh-musuhnya ini yang telah banyak mengganggu dan menggagalkan rencananya sekarang terjatuh ke dalam tangannya. Dia berpikir-pikir, apa yang akan dilakukan terhadap dua orang itu, terutama sekali terhadap Bu E. Hang yang cantik jelita. Dengan wajah berseri dan sepasang meds mengeling tajam ke arah Bu E. Hang, Kua Santek sendiri memimpin para pengawal yang menggiring dua orang kakak beradik itu menuju ke kamar tahanan. Diam-diam Sengkun dan Bu E. Hang merasa khawatir. Mereka berdua yakin akan ketegasan Lai Go An Sui sebagai panglima perang, akan tetapi tentu saja mereka tidak dapat percaya kepada putra Tai Bong Pai yang berhati curang dan palsu ini. Selagi rombongan pengawal itu mengantar Sengkun dan Bu E. Hang ke kamar tahanan mereka, tiba-tiba muncul seorang perwira yang segera menemui Kua Santek dan berkata dengan suara serius, Tai Hiap, eh, Chiang Kun. Engkau dipanggil menghadap oleh General Lai, sekarang juga. Ada urusan penting sekali Kua Santek ragu-ragu dan kecewa, akan tetapi tentu saja dia tidak berani membantah. Bawa mereka ini ke penjara bawah tanah bersama si gila itu. Awas, jangan ganggu mereka dan jangan sampai mereka lolos. Kalian bertanggung jawab setelah berkata demikian, pergilah pemuda Tai Bong Pai itu bersama perwira yang diutus oleh Lai Go An Sui. Sementara itu, Sengkun merasa curiga sekali melihat bahwa perwira yang memanggil pemuda Tai Bong Pai itu dikenalnya sebagai seorang di antara perwira-perwira yang berada di bangku itu, yaitu perwira yang bersekongkol dengan pasukan asing, jelaslah bahwa persekutuan itu telah menjalar sampai ke kota besar, bahkan di tempat ini, di dekat kota raja, seolah-olah di depan hidung Kaisar sendiri, persekongkolan itu berjalan lancar. Sungguh keadaan sudah teramat gawat. Akan tetapi dia tidak berdaya sebelum Lai Go An Sui memperoleh keterangan dari Kaisar sendiri tentang kedudukannya sebagai utusan Kaisar. Kamar tahanan di bawah tanah itu melalui lorong bawah tanah yang diterangi oleh lampu-lampu, biarpun waktu itu siang hari. Dan di dalam sebuah kamar tahanan yang kokoh kuat, mereka didorong masuk. Di dalamnya mereka melihat Ahai. Pemuda ini duduk bersila dan kelihatan Telai Nenung. Akan tetapi begitu melihat mereka berdua, Ahai melenjadi girang sekali. Ah, aku sudah khawatir sekali akan keadaan kalian teriaknya. Syukurlah kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat ya, akan tetapi bertemu dalam kamar tahanan yang kokoh kuat sengkun menambahkan. Tidak apa Ahai berkata gembira. Yang penting adalah selamat dan sehat. Apa artinya bertemu di istana yang indah kalau dalam keadaan tidak sehat dan tidak selamat? Betul tidak, Nona Hang Wee Hang terpaksa tersenyum. Biarpun ucapan itu terdengar kekanak-kanakan, namun harus diakui bahwa memang tepat dan tak dapat dibantah. Ia mengangguk membenarkan sehingga Ahai menjadi semakin gembira. Akan tetapi sengkun tidak banyak melayani pemuda sinting itu dan dia sudah mulai memeriksa keadaan kamar tahanan itu. Sebuah kamar tahanan yang kokoh kuat memang. Dindingnya dari batu yang sebelah dalamnya dilapisi baja. Juga pintu itu amat kuatnya sehingga ketika sengkun mencoba untuk mendorongnya, sedikit pun tidak bergoyang. Wee Hang juga memeriksa seluruh din. Ding, mencari jalan keluar. Mereka maklum bahwa selama mereka masih dalam kamar tahanan, bahaya selalu mengancam karena mereka tahu bahwa mereka terjatuh ke dalam tangan komplotan itu, dan Lai Go An Sui sendiri tidak tahu adanya komplotan itu. Karena sengkun sudah membongkar rahasia, tentu komplotan itu, di bawah pimpinan pemuda Tai Bong Pai, tidak akan membiarkan mereka lolos dengan selamat. Maka, mereka harus dapat keluar dari tempat ini, sebelum terlambat. Kalau kakak beradik itu sibuk memeriksa seluruh dinding dan mencari kemungkinan lolos, Ahai masih enak-enak duduk saja di atas lantai dan kini tangannya mengetuk-ngetuk lantai. Agaknya dia juga merasa kesal didiamkan saja oleh dua orang kawannya itu. Tuk-tuk-tuk tangannya, yang di luar kesadarannya sendiri memiliki tenaga mujijat itu, mengetuk-ngetuk lantai menggunakan sepotong batu kecil yang ditemukannya di tempat tahanan itu. Kini dia memindahkan batu itu dari tangan kanan ke tangan kiri dan mengetuk-ngetuknya kembali ke atas lantai di sebelah kirinya. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk tiba-tiba sengkun meloncat, mendekat. Saudara Ahai, coba kau pukul lagi lantai sebelah kananmu, Ahai memandang heran dan menurut. Tuk-tuk-tuk-tuk sekarang sebelah kirimu, kembali Ahai menurut. Tung-tung-tung gak jelas sekali terdengar perbedaan bunyi. Sengkun berjongkok dan menggunakan jari tangannya mengetuk-ngetuk bagian kiri Ahai itu, di atas lantai batu. Tung-tung-tung tanda seru melihat ini, Bue Hang juga ikut berjongkok dan mengetuk-ngetuk lantai di sana-sini dan ternyata yang terdengar bunyi tung-tung hanya di sekitar sebelah kiri Ahai. Ah, ada lubang di bawah sini, bisik Bue Hang. Kakaknya mengangguk dan mengerutkan alisnya. Agaknya ini merupakan satu-satunya harapan kita. Saudara Ahai dan kau juga Bue Hang, berdirilah di depan trali pintu dan beri isyarat kalau ada penjaga datang. Aku akan berusaha membongkar lantai ini, tanpa berkata sesuatu. Bue Hang dan Ahai lalu berdiri di pintu, di mana terdapat jeruji baja yang kuat. Tidak nampak adanya penjaga di depan pintu itu. Para penjaga berkumpul agak jauh dari situ walaupun mereka tidak pernah lengah dan selalu memandang ke arah kamar tahanan. Melihat ini, Bue Hang lalu memberi isyarat dengan tangannya. Sengkun lalu mengerahkan seluruh tenaganya, disalurkan kepada kedua lengannya dan setelah merasa cukup kuat, dia lalu menggunakan kedua tangannya menghantam lantai itu. Berak! Tanda seru lantai itu pecah dan ambrol dan ternyata di bawahnya memang berlubang. Bagaimanapun juga suara itu menarik perhatian para penjaga. Mereka berlarian mendatangi tempat itu. Melihat ini, Bue Hang cepat menarik tangan Ahai dan bersama Sengkun mereka lalu menutupi lubang itu dengan tubuh mereka yang sengaja direbahkan miring di atas lantai. Sengkun dan Bue Hang pura-pura memijiti tubuh Ahai yang setengah dipaksa untuk rebah menelungkup di atas lubang. Kenapa? Apa yang terjadi tanya komandan penjaga melihat mereka yang berada di dalam kamar tahanan itu. Teman Karni ini pening dan terjatuh. Tapi tidak apa-apa, sebentar lagi tentu dia sembuh. Memang dia mempunyai penyakit ayan yang kadang-kadang kumat kata Sengkun. Diam-diam Ahai mengomel dikatakan bahwa dia mempunyai penyakit ayan. Para penjaga tertawa lalu pergi lagi setelah melihat bahwa memang tidak terjadi apa-apa di kamar itu, tidak terdapat tanda-tanda bahwa tiga orang tawanan itu akan melarikan diri. Kita tunggu sampai gelap, disik Sengkun. Mereka tetap rebah-rebahan menutupi lubang dan setelah kamar itu menjadi gelap karena memang tidak diberi penerangan, barulah Sengkun memeriksa lubang. Lubang itu cukup besar untuk dapat dimasuki dan ketika dia memasuki lubang, ternyata di sebelah bawah terdapat sebuah lorong seperti yang pernah mereka lihat lorong-lorong di bawah tanah dari kepulauan Bankawe itu. Maka mereka bertiga pun cepat maju ke depan dengan hati-hati karena keadaan di dalamnya gelap sama sekali. Setelah berjalan beberapa lamanya, mereka tiba di jalan buntu. Di depan mereka menghadang dinding batu yang keras. Selaka, terowongan ini merupakan jalan buntu kata Sengkun, mengeluh karena kalau mereka ketahuan dan para penjaga mengejar, tentu mereka akan tertawan kembali. Di terowongan yang sempit itu tidak mungkin mereka melakukan perlawanan. Lihat, bagian ini tanahnya lunak dan bercampur pasir. Bagaimana kalau kita membuat jalan dari sini Bue Hang berseru? Sengkun setuju dan mereka bertiga lalu mulai menggali. Dan memang benar, tanah itu mudah digali, apalagi oleh sepasang tangan kakak beradik yang kuat itu. Tak lama kemudian mereka melihat batu landasan atau fondamen bangunan rumah. Wah, kita sampai di bawah rumah orang dengan jari tangannya yang kuat. Sengkun lalu membuat lubang di lantai rumah yang berada di atas mereka. Segera terdengar suara orang-orang bercakap-cakap melalui lubang kecil itu dan mereka terkejut. Sengkun dan adiknya segera mengenal suara pemuda Tai Bong Pai yang menawan mereka. Mereka bertiga mendengarkan dengan jantung berdebar tegang. Kiranya di atas mereka merupakan sebuah ruangan di mana Kua Santek sedang mengadakan rapat dengan beberapa orang sekutunya, di antaranya terdapat kepala daerah Lok Yang, juga Malisang, kepala suku Mongol yang bersekutu dengan para pemerontak. Boleh jadi pasukan pemerintah sudah tidak begitu kuat karena mereka harus menentang gerakan Syus yang Yeu dari barat, akan tetapi kita harus memperhitungkan kekuatan liupang, demikian kepala daerah Lok Yang bicara. Daerahku telah dikuasainya. Untung aku masih dapat lolos dengan menyamar sebagai pelayan. Padahal, pasukan penjaga kota dan dibantu oleh pasukan Kok Su sudah cukup kuat, namun kami kalah, dan kehilangan banyak prajurit, kami juga kehilangan banyak anak buah, kata orang Mongol itu dengan suara kaku. Kami tidak mengira bahwa liupang dapat bergerak sedemikian cepatnya, dan terutama sekali yang membuat kami gagal adalah kenyataan bahwa dalam pasukan Cuan terdapat pengkhianatnya, yaitu Gui Chiang Kun dan pasukannya, Kok Su atau kepala suku Mongol itu terdengar kecewa dan penasaran. Akan tetapi sekarang, hal itu tidak perlu terulang kembali. Pasukan-pasukan kami telah berdatangan di sepanjang pantai. Tak lama lagi mereka akan dapat berkumpul untuk membantu kita semua, mendengar percakapan ini, diam-diam sengkun mengerutkan alisnya dan hatinya khawatir sekali. Celaka, pikirnya. Keselamatan, negara sungguh terancam. Pasukan asing dalam jumlah banyak telah mendarat. Sedangkan bangsa sendiri malah saling bermusuhan karena saling memperebutkan kedudukan. Pasukan Cius yang Ye U yang kuat itu memberontak. Para gubernur juga memberontak dengan diam-diam. Pemerintah pusat menghadapi begitu banyak ancaman pemberontakan. Agaknya negara sudah berada di ambang kehancuran, tak lama kemudian, rapat di atas itu pun bubar dan keadaan menjadi sepi. Sengkun mengintai dari lubang kecil yang dibuat jarinya tadi. Memang ruangan itu sudah kosong sama sekali. Mereka lalu membongkar lantai dan keluar dari lorong bawah tanah itu. Ternyata mereka berada di dalam ruangan yang menjadi bagian dari gedung gubernuran. Hari masih larut malam dan mereka pun cepat menyelingap keluar ruangan itu, bersembunyi di dalam gelap. Sengkun menjadi pemimpin dan dua orang kawannya mengikuti dari belakang. Mereka hendak mencari jalan untuk keluar dari gedung itu. Akan tetapi, baru saja mereka tiba di samping gedung, mereka mendengar suara ribut-ribut dan melihat banyak sekali prajurit membawa obor. Di antara mereka terdapat kua santek yang berteriak-teriak marah, mereka takkan dapat pergi jauh. Sudah pasti masih berada di dalam gedung. Hayo kepung gedung dan jangan sampai membiarkan seorang pun lolos. Selaka, kita telah ketahuan bisik Sengkun dan dia pun mengajak Bu E. Hang dan Ah Hai untuk mundur kembali memasuki gedung. Sengkun berpikir cepat dan tak lama kemudian dia sudah terus masuk ke dalam gedung menyuruh Ah Hai dan Bu E. Hang bersembunyi dan segera menangkap seorang pelayan yang agaknya terkejut mendengar ribut-ribut di luar gedung. Cepat bawa kami ke dalam kamar gubernur Sengkun mengancam sambil mencengkeram tengkuk pelayan itu. Cengkeramannya membuat pelayan itu merasa kesakitan dan tanpa banyak cakap lagi diapun, mengangguk-angguk dan pergilah mereka bertiga mengikuti pelayan ke kamar Senggubernur. Dengan kepandainya, Sengkun mendorong pintu terbuka setelah Bu E. Hang melumpuhkan dua orang pengawal jaga di luar pintu. Kemudian, sebelum Senggubernur yang baru saja bangun karena kaget itu sempat berteriak Sengkun telah menangkapnya dan mengancam. Kalau sayang nyawa, jangan banyak bergerak dan jangan mengeluarkan suara ampun. Jangan bunuh. Keluarkan kereta, selundupkan kami keluar dari kota ini. Kalau kami selamat, engkau pun hidup hardik Sengkun dengan suara lirih akan tetapi penuh ancaman. Baik, baik di bawah ancaman Sengkun dan Bu E. Hang, akhirnya pembesar itu mengenakan pakaian kebesaran lalu membawa mereka ke tempat kereta, membangunkan kusir kereta dan tak lama kemudian, kereta pun bergerak keluar dari halaman samping gedung. Beberapa orang para jurid melihat dengan heran, bahkan ada seorang perwira yang berseru kepada kusir kereta, bertanya. Gubernur, di bawah ancaman Sengkun, menyingkap tira jendela kereta dan berkata bahwa dia ingin memeriksa dan melihat sendiri keluar gedung, mencari tahu tentang kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di kota. Beberapa pasukan pengawal siap hendak mengiringkan kereta, akan tetapi gubernur itu menolak dan memerintahkan mereka menjaga gedung baik-baik. Setelah berhasil keluar dari pintu gerbang gedung itu, Sengkun lalu menotok kusir kereta dan dia sendiri lalu duduk menggantikan tempat kusir. Saudara Ahai, engkau duduklah di sampingku sebagai pembantu, katanya. Si gubernur gendut duduk berdua saja dengan Bu E. Hang dan hal ini agaknya melegakan hatinya. Disangkanya bahwa darah secantik itu tentu tidak kejam dan tidak begitu kuat, maka dia sudah mulai melihat ke kanan-kiri untuk mencari kesempatan menyelamatkan diri. Melihat ini, Bu E. Hang berkata, Kalau engkau melakukan yang bukan-bukan, aku akan menghancurkan kepalamu seperti ini dan Bu E. Hang menggunakan tangannya meremas lengan kursi dalam kereta yang terbuat dari kayu keras. Lengan kursi itu hancur ketika dicengkeramnya. Melihat ini seketika muka si gubernur menjadi pucat dan dia pun tidak lagi berani berkutik, maklum bahwa gadis cantik jelita ini pun lihai bukan main dan agaknya tidak kalah kejam dibandingkan dengan orang yang kini menggantikan kusirnya. Maka dia pun pasrah saja dengan muka pucat, hati berdebar dan tubuh menggigil. Kereta berhasil melalui pintu gerbang kota dengan selamat. Para perwira dan pasukan penjaga, biarpun terheran-heran, tidak berani mengganggu melihat sang gubernur duduk di dalam kereta dengan santai bersama seorang wanita muda yang cantik. Mereka mengira bahwa sang gubernur sedang mencari angin bersama seorang selirnya yang terkasih dan tidak ingin diganggu, maka tidak ada pasukan pengawalnya dan hanya ditemani oleh kusir dan pembantunya. Akan tetapi, tidak semua pasukan setolol itu. Ada beberapa orang perwira yang merasa curiga sekali. Tidak seperti biasa seorang gubernur melakukan perjalanan malam seperti itu, tanpa kawalan dan keluar dari kota. Mereka lalu mempersiapkan pasukan dan diam-diam membayangi kereta itu dari jauh. Ketika kereta melalui pintu, tiba-tiba saja perwira-perwira dan pasukannya itu menghadang di depan kereta. Tahan dulu bentak seorang di antara para perwira. Harap Taijian maafkan kelancangan kami, akan tetapi dalam keadaan yang gawat ini kami harus bertindak hati-hati dan kami ingin merasa yakin bahwa Taijian dalam keadaan selamat. Weehang mencengkeram tengkuk pembesar itu yang menjadi semakin ketakutan. Hayo katakan bahwa engkau selamat dan suruh mereka semua minggir desis darah itu kepada sang gubernur. Akan tetapi, gubernur itu menjadi demikian takutnya sehingga sukar baginya untuk mengeluarkan suara. Selamat aku selamat sebaiknya kalian pergilah melihat sikap gugup ketakutan dan mendengar suara yarik menggigil dan tersendat-sendat itu, tentu saja para perwira menjadi semakin curiga. Kepung. Tangkap penjahat he, mereka adalah tawanan-tawanan yang meloloskan diri itu tentu saja keadaan menjadi geger dan para prajurit lari mendatangi dan kereta itu dikepung. Sengkun dan Weehang sudah melompat turun dan mereka berdua mengamuk. Biarpun dikepung dan dikeroyok banyak prajurit, kalau mereka menghendaki, dua orang kakak beradik ini agaknya akan mudah untuk melarikan diri. Akan tetapi mereka teringat akan Ahai yang masih saja duduk di tempat kusir dan memandang perkelahian itu dengan bingung. Banyak prajurit sudah roboh terkena tamparan dan tendangan kakak beradik yang tangguh itu. Saudara Sengkun. Nona Hong, kalian larilah saja dan jangan hiraukan aku berkali-kali Ahai minta mereka melarikan diri. Dia tahu bahwa kakak beradik itu tidak mau lari karena hendak Mi lindungi dia. Hal ini membuat hatinya terasa amat tidak enak. Dia sendiri tidak mampu melawan. Apalagi melawan, bahkan melihat mereka berdua dikeroyok saja hatinya sudah menjadi gelisah sekali. Weehang mengerutkan alisnya. Harus ada akal untuk menyelamatkan Ahai, dan satu-satunya akal hanyalah membuat pemuda itu mengamuk. Kalau ia dan kakaknya harus membawa Ahai dari situ sambil melawan pengeroyokan, sungguh tidak mungkin. Selain Ahai tidak akan mau, juga kalau muncul melawan berat seperti Putra Tai Bong Pai, akan berbahaya sekali. Akan tetapi bagaimana ia harus berbuat untuk dapat membuat Ahai kumat dan timbul kelihayannya. Seorang pengeroyok menyerang Weehang dari samping dengan tusukan tombaknya. Weehang menangkap tombak itu dan tiba-tiba menjerit, lalu roboh bersama penusuknya, mandi darah. Melihat ini, Sengkun terkejut bukan main. Hampir dia tidak percaya bahwa adiknya akan roboh sedemikian mudahnya, diserang oleh seorang perajurit biasa dengan tombak. Tubuhnya melomcat dan meluncur bagaikan halilintar menyambar dan para pengeroyok adiknya terpelanting ke kanan-kiri. Dengan muka pucat dia melihat adiknya menggeletak berlumuran darah. Hang Moi teriaknya. Akan tetapi pada saat itu, terdengar bunyi derap kaki kuda dan sepasukan perajurit datang dipimpin oleh kuasantek yang lihai. Bahkan kepala suku Mongol yang tinggi besar itu pun datang bersama pemuda Taibong Pai itu. Selaka, pikir Sengkun. Matilah mereka sekarang. Adiknya yang merupakan pembantu amat lihainya, telah menggeletak dan agaknya terluka cukup parah. Dia seorang diri mana mampu bertahan? Apalagi kalau harus melindungi adiknya yang terluka dan ahai yang masih duduk di atas kereta. Melihat datangnya pasukan bantuan yang kuat, kini para perajurit sudah mulai maju lagi mengeroyok Sengkun yang terpaksa harus melindungi tubuh adiknya. Pada saat itu, tiba-tiba saja terdengar teriakan yang amat dasyat dan memekakkan telinga, lengkingan yang seperti bukan keluar dari mulut manusia, disusul berkelebatnya sesosok tubuh manusia yang melayang turun dari atas kereta. Tubuh itu melayang ke arah Bwee Hang yang masih rebah miring mandi darah, lalu dengan mata beringas dia menggunakan tangan kiri menyambar tubuh Bwee Hang dan memanggul di atas pundaknya. Orang ini bukan lain adalah ahai yang telah kumat gilanya ketika melihat Bwee Hang roboh mandi darah. Kini, dengan tubuh Bwee Hang dipanggul di atas pundaknya, dia memandang ke depan dengan sikap beringas mengerikan, sepasang matanya mencorong dan mengandung penuh nafsu membunuh. Melihat ini, tentu saja beberapa orang perajurit mengetung dan menyerangnya. Akan tetapi, sambil mengeluarkan suara mendengus pendek, ahai menggerakkan tangan kanannya dengan cepat dan terdengarlah jerit-jerit mengerikan dan lima orang perajurit telah roboh dengan tubuh kaku dan mata mendelik, mati. Tidak ada setetes pun darah keluar, tidak ada sedikit pun luka nampak di tubuh mereka. Tentu saja hal ini menimbulkan kegemparan dan para perajurit menjadi ngeri ketakutan. Bahkan Sengkun sendiri pun yang melihat jelas akibat gerakan tangan ahai itu, diam-diam merasa serem dan ngeri. Ilmu apakah yang dipergunakan ahai sehingga akibatnya sedemikian hebatnya? Melihat kelihayan dua orang pemuda yang mengamuk itu, majulah kuah santek yang dibantu oleh Malisang, raksasa mongol kepala suku yang menjadi sekutu pemberontak itu. Dia menubruk ke arah ahai yang memanggul dadis pingsan itu, menggunakan kedua lengannya yang panjang dan besar itu untuk mencengkeram ke depan seperti gerakan seekor di ruang menerkam. Akan tetapi, ahai kembali mendengus pendek dan tangan kanannya menyambut dengan dorongan. Beres, pertemuan dua tenaga besar seolah-olah menggetarkan udara dan akibatnya, raksasa mongol itu terjengkang dan terbanting jatuh, lalu bergulingan dan meloncat bangun kembali. Matanya terbelalak saking kagetnya dan hampir dia tidak dapat percaya bahwa ada seorang pemuda yang menggunakan sebelah tangan saja untuk menyambut tubrukannya yang mengandung tenaga amat besar itu. Ahai sendiri tergetar karena besarnya tenaga lawan, akan tetapi dia hanya melangkah mundur sebanyak empat langkah saja. Melihat kehebatan pemuda ini, malisang maju lagi dan kini dia dibantu oleh beberapa orang perwira pengawalnya yang sudah mencabut pedang. Namun, Ahai menyambut pengeroyokan tujuh orang itu dengan sebelah tangan kanan saja dan hebatnya, pemuda yang biasanya lemah dan bodoh itu kini tiba-tiba saja berubah menjadi seorang yang selain gagah perkasa, juga cerdik dan lengan kanannya itu kebal senjata, bahkan jari-jari tangannya dapat dipergunakan untuk menangkis senjata tajam lawan tanpa terluka sedikitpun. Sepak terjangnya menggiriskan sehingga malisang minta bantuan lebih banyak temannya lagi. Sementara itu, Sengkun juga sudah bertanding melawan Kua Santek, tokoh muda Tai Bong Pai. Mula-mula mereka berdua berkelahi dengan tangan kosong, akan tetapi melihat betapa pemuda jangkung tampan itu memiliki tenaga Sengkeng yang amat kuat, terlalu kuat baginya. Kua Santek lalu mempergunakan senjatanya yang aneh, yaitu sebatang cangkul penggali kuburan. Terjadilah perkelahian yang amat seru, akan tetapi karena Kua Santek juga dibantu oleh banyak orang, Sengkun mulai terdesak pula. Juga Ahai terdesak karena pemuda ini selalu harus melindungi sambaran senjata yang mengancam tubuh Bue Hang yang dipanggulnya. Sengkun menggeser kedudukannya agar mendekati Ahai dan dia berseru, Saudara Ahai, mari kita melarikan diri berkali-kali dia mendesak, akan tetapi Ahai sama sekali tidak memperdulikannya, bahkan ketika Sengkun terlalu mendekatinya, pemuda Sinting ini menggunakan tangannya untuk menyampok sehingga Sengkun terhuyung. Kiranya setelah kumat, Ahai sama sekali tidak mengenalnya lagi. Maka terpaksa Sengkun menjauh lagi dan melanjutkan amukannya. Diam-diam-diam i ngeluh. Tidak mungkin bagi mereka berdua, betapapun lihainya Ahai, akan dapat bertahan menghadapi pengeroyokan sedemikian banyaknya anak buah pasukan. Tentu saja semua ini dilihat jelas oleh Bue Hang yang dipondong oleh Ahai. Darah ini tadi memang hanya pura-pura saja membiarkan dirinya seolah-olah terkena serangan senjata lawan. Padahal, darah yang menodai pakaiannya itu bukanlah darahnya sendiri, melainkan darah lawannya. Ia berhasil mengelabui Ahai dan berhasil pula membuat pemuda itu kumat Sintingnya. Akan tetapi sungguh celaka, kini Ahai mengamuk dan tidak mau melarikan diri seperti yang dianjurkan berkali-kali oleh kakaknya. Ia pun tahu bahwa betapapun lihainya Ahai, tidak mungkin dapat bertahan kalau terus-menerus menghadapi pengeroyokan ratusan, bahkan ribuan orang prajurit. Maka, diangkatnya kepalanya mendekati pelinga pemuda Sinting itu dan ia pun berbisik, Ahai, lihatlah, kakakku sudah terbesak. Mari kita pergi dari sini, hem. Pergi Ahai menunduk dan memandang wajah darah itu. Matanya yang buas itu membuat Bu E. Hang sendiri menjadi ngeri. Koko, mari kita lari. Ahai, hayo loncati tembok di sana itu Bu E. Hang berseru sambil menekan-nekan punda Ahai. Sengkun girang sekali melihat bahwa adiknya ternyata selamat dan kini kakak ini baru mengerti bahwa robohnya Bu E. Hang tadi ternyata hanyalah siasat untuk membangkitkan Ahai. Baik, mari kita pergi katanya sambil merobohkan dua orang prajurit dan pemuda ini pun memergunakan ginkangnya yang amat hebat untuk melayang ke arah tembok bagaikan seekor burung terbang saja. Hayo kita pergi, Ahai kata pula Bu E. Hang. Pergi? Baik, ibu dan Ahai lalu meloncat dengan kecepatan yang membuat Bu E. Hang terkejut dan ngeri. Akan tetapi, lebih terkejut dan heran lagi hatinya ketika tadi ia mendengar Ahai menyebutnya ibu. Kejar tangkap bunuh teriakan-teriakan itu menggerakkan para prajurit untuk mengejar, akan tetapi begitu Ahai menggerakkan tangan ke belakang dan empat orang roboh terpelanting dan tewas, mereka menjadi jerih dan akhirnya mereka bertiga dapat lolos dari pengejaran para prajurit. Tentu saja Kua Santek menjadi marah dan khawatir. Tawanan-tawanan itu diserahkan kepadanya dan menjadi tanggung jawabnya, raka tentu saja sama sekali tidak boleh lolos. Dia mengerahkan pasukannya, dibantu oleh Malisang, melakukan pengejaran secepatnya. Ketika pasukan itu tiba di pintu gerbang, baru saja pintu gerbang dibuka, terdengar derap kaki kuda dan muncullah Jenderal Lai diikuti oleh pasukan pengawalnya. Melihat Jenderal ini, tentu saja Kua Santek terkejut dan cepat memberi hormat bersama para pembantunya. Jenderal Lai mengerutkan alisnya dan memandang tajam. Ada kejadian apa lagi ini? Kenapa sampai terdengar dipukulnya tanda bahaya segala tentu saja Kua Santek merasa canggung dan gugup. Akan tetapi dia tidak mungkin dapat menyembunyikan kenyataan, maka dengan hati-hati dia lalu bercerita bahwa tiga orang tawanan itu memberontak dan melarikan diri dengan jalan kekerasan. Kami sedang berusaha mengejar Mielka, Lai Cilyangkun, Jenderal Lai terkejut sekali mendengar ini. Dia marah. Hem, mengapa engkau begini ceroboh dan membiarkan tawanan penting lolos kami tentu akan dapat menangkap mereka kembali kata Malisang melihat kemarahan Jenderal itu. Jenderal Lai menengok dan melihat raksasa rambut putih itu dah membentak. Siapa pula orang ini Kua Santek sudah terkejut sekali mendengar Malisang ikut bicara tadi, dan kini dengan gugup dia menjawab. Dia adalah seorang pengawal pribadi saya, Go An Sui Hayo kejar dan tangkap mereka kembali. Akhirnya Seng Jenderal memberi perintah sambil memutar kodanya memasuki kota kembali. Kua Santek bersama Malisang lalu mengerahkan pasukan dan melakukan pengejaran keluar kota. Chiu Seng Kun dan dia merasa kagum bukan main kepada Ah Hai. Biarpun pemuda Sinting yang sedang kumat itu memanggul tubuh Bue Hong, akan tetapi dia dapat berlari dengan kecaatan yang luar biasa. Seng Kun sendiri adalah keturunan dari tabib sakti tanpa bayangan yang sudah terkenal memiliki ginkang nomor satu di dunia perselatan. Akan tetapi sekali ini dia harus mengakui bahwa ginkang atau ilmu meringankan tubuh dari pemuda Sinting itu tidak kalah olehnya. Bahkan dia harus mengerahkan semua tenaganya untuk dapat mengimbangi kecepatan lari Ah Hai. Mereka keluar masuk hutan dan naik turun bukit-bukit. Setelah mereka tiba di tepi sebuah sungai yang jernih airnya, Bue Hong berbisik kepada Ah Hai, Ah Hai, berhenti. Turunkan aku di sini memang aneh sekali. Dalam keadaan kumat, pemuda ini tidak mau peduli, bahkan tidak mengenal semua orang. Akan tetapi seperti ketika berhadapan dengan peklian, kini dia amat patuh kepada Bue Hong. Biarpun tadinya beringas dan buas, mendengar suara Bue Hong, dia menjadi lemah dan penurut sekali. Dan suasana yang tenang di tempat itu agaknya cepat memulihkannya kembali dari kambuhnya. Dia menurunkan Bue Hong, lalu dia duduk di atas sebongkah batu besar, termenung sejenak, memandang ke kanan-kiri seperti orang terheran-heran atau seperti baru saja bangun dari mimpi buruk. Kemudian dia menutupi mukanya dengan kedua telapak tangannya sambil mengeluh panjang pendek, aduh, kepalaku, kepalaku. Dengan perasaan iba Bue Hong mendekatinya, lalu memegang pundaknya dengan sikap halus. Kepalamu kenapa, Ah Hai? Bagaimana rasanya aduh pening, pusing sekali. Ah dan tiba-tiba saja Ah Hai terkula dan tentu jatuh terguling dari atas batu kalau tidak cepat-cepat dipegang oleh Bue Hong. Pemuda itu sudah roboh pingsan. Ah Hai! Ah Hai! Engkau kenapakah, Ah Hai Bue Hong yang merangkulnya itu mengguncang-guncangnya, hatinya penuh dengan perasaan iba. Wajah Ah Hai yang tadinya kemerahan dengan mata beringas itu kini perlahan-lahan berubah menjadi pucat. Tenanglah, Hang Moi, biarkan dia terlentang di atas rumput. Dia sedang mengalami perubahan seperti biasa, setelah tadi mengalami guncangan batin yang hebat dan yang membuatnya kumat. Bagaimanapun juga, siasatmu itu bagus sekali dan telah menyelamatkan kita. Ah, itu merupakan jalan satu-satunya, yaitu membuat diakumat. Sebetulnya, kalau tidak terpaksa, aku tidak tega melihat diakumat seperti itu, dan engkau tahu, Koko, ketika kumat tadi, dia menyebut aku ibu sengkun memandang wajah pemuda yang kini rebah terlentang dengan muka pucat itu dan merabah-rabah dagunya yang masih halus belum ditumbuhi jengkut. Hmm, tentu ada rahasia di balik itu semua, rahasia yang menyangkut ibunya. Agaknya dahulu terjadi peristiwa hebat sekali yang membuat batinnya terguncang secara luar biasa, kita sudah melihat dia beberapa kali kumat dan agaknya diakumat karena guncangan batin, terutama sekali apabila dia melihat darah. Adik Pek Lian juga menceritakan demikian. Aku hampir merasa pasti bahwa masa lalunya yang telah dilupakannya itu apabila dia dalam keadaan biasa, tentulah sangat serem dan mengerikan. Tentu masa lalunya itu penuh dengan peristiwa yang berlepotan darah dan pembunuhan. Dan peristiwa itu sangat melukai hatinya sehingga sampai sekarang pun memengaruhi batinnya. Kurasa, apabila dia sedang kumat, dia justru sedang hidup kembali dalam masa lalu yang terlupakan itu, dia menjadi buas dan penuh dengan hawa nafsu membunuh. Bagaimana pendapatmu, Koko Sengkun mengangguk-angguk? Cocok dengan pendapatku. Pemuda ini sekarang mempunyai dua dunia, yaitu dunia yang terlupakan itu dan yang dimasukinya sewajarnya. Koko, untuk masa ini, ilmu pengobatanmu mungkin yang nomor satu di dunia setelah ayah eh, kakek kita meninggal dunia. Coba berilah keterangan mengenai penyakit yang diderita ahai. Aku ingin sekali mendengarnya, Sengkun menarik napas panjang dan menatap wajah ahai yang masih pingsan seperti orang tidur nyenyak itu. Hem, terus terang saja, adikku. Aku sendiri belum dapat memastikan penyakit apa yang dideritanya, hanya dapat merabah-rabah dan menghirang-hirah saja. Akan tetapi setelah melihat keadaannya dan mendengar cerita mengenai dirinya, aku merasa yakin bahwa dia mengalami gangguan pada jalingan syaraf otaknya. Ada gangguan yang membuat otaknya terganggu sehingga terjadi kelainan. Telah terjadi sesuatu yang mengguncangkan dan mendatangkan luka pada susunan otaknya sehingga merusak daya kerjanya, membuat dia kehilangan ingatannya saat dia kecil sampai beberapa saat yang lalu. Di dalam buku kakek, aku pernah membaca tentang gangguan yang dapat mengakibatkan kerusakan daya kerja otak. Benturan kepala yang keras dapat mengakibatkan kerusakan. Keracunan-racun-racun tertentu dapat juga merusak syaraf otak dan mengakibatkan ketidaknormalan. Juga peristiwa-peristiwa yang amat hebat dapat mengguncangkan batin sedemikian hebatnya sehingga mengakibatkan pula kelainan pada susunan otak dan mendatangkan kegilaan. Ada pula penyakit yang merupakan penyakit keturunan, penyakit gila keturunan yang kadang-kadang muncul kadang-kadang tidak, seperti keadaan Ahai ini. Akan tetapi aku melihat gejala-gejala berbeda daripada diri Ahai dengan penyakit gila keturunan, karena Ahai hanya kambuh kalau batinnya terguncang oleh pengerian saja. Sayang kita tidak mengenal asal-usul dan masa lalunya. Kalau kita mengetahuinya, tentu akan lebih mudah untuk mengenal jenis penyakitnya dan tentu saja lebih mudah pula untuk mencoba memberi pengobatannya. Habis, bagaimana baiknya, Koko? Aku ingin sekali melihat dia sembuh. Dia sudah berbuat banyak terhadap kita, dia sudah melepas budi besar walaupun tidak disengajanya, itulah, kita harus menyelidiki dengan cermat. Belum tentu yang menimpa dirinya itu merupakan suatu penyakit. Mungkin akibat guncangan batin yang hebat. Atau dapat juga jalingan syaraf rusak karena peredaran darah yang kacau. Keracunan darah melalui luka dapat saja merusak syaraf otak. Kita harus menyelidiki lalu bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa membuka rahasia penyakitnya P. Sengkun mengerutkan alisnya dan menggunakan pikirannya? Sebelum adiknya mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu mengenai diri Ahai, hal ini sudah seringkali direnungkannya. Tidak, dia ingin mengobati Ahai bukan karena merasa berhutang budi. Andai kata Ahai tidak pernah melepas budi sekalipun, tetap saja dia ingin mengobatinya. Yang mendorongnya adalah wataknya sebagai ahli pengobatan. Setiap orang ahli pengobatan yang benar-benar mencintai keahliannya, tentu akan merasa ditantang apabila menghadapi seorang yang menderita penyakit berat dan aneh. Makin berat dan makin aneh penyakitnya, makin besarlah gairahnya untuk memeranginya, untuk melawan dan menundukan penyakit itu. Dia merasa ditantang oleh seorang lawan yang menerik. Satu-satunya jalan ialah mengetahui sebabnya mengenai dunia masa lalunya itu. Siapakah dia sebenarnya, bagaimana asal-usulnya dan apa yang terjadi dengan dia pada saat-saat terakhir masa lalunya itu? Dan siapa keluarganya, dari mana asalnya? Kalau kita mengetahui asal-usulnya, kita dapat mengajaknya ke tempat itu. Tempat-tempat yang sudah sangat dikenalnya, kampung halaman di mana dia tumbuh di waktu masa kanak-kanak, akan membantu dia untuk cepat menemukan dirinya kembali. Akan tetapi dalam keadaan sekarang, tak mungkin hal itu terjadi. Dia sendiri pun sudah lupakan asal-usulnya, bagaimana kita akan dapat menyelidikinya? Hanya ada satu jalan, akan tetapi, sengkun tidak melanjutkan. Tetapi bagaimana, koko tanya adiknya tak sabar. Engkau tahu, untuk dapat memperoleh keterangan yang paling mudah mengenai masa lalunya, tentu saja pada saat-saat diakumat. Karena dalam keadaan normal dia lupa sama sekali mengenai dirinya. Dan pada saat diakumat tentu dia tahu akan keadaan dirinya di masa lalu, hanya dia berbahaya sekali. Ilmu kepandayan silat kita sama sekali bukan apa-apa dibandingkan dengan dia. Dan perasaannya amat halus. Sekali dia tersinggung, kita akan dengan amat mudah saja tewas di tangannya, Wee Hang mengangguk-angguk. Ia pun sudah mengenal kehebatan Ahai kalau sedang kumat. Lalu bagaimana baiknya? Apakah kita akan diam saja melihat penderitaannya yang hebat itu tanyanya sedih dan matanya menjadi basah ketika ia memandang ke wajah pemuda yang masih pingsan itu? Melihat kesedihan adiknya, sengkun menjadi kasihan dan dia menyentuh tangan adiknya. Hong Moi, sebenarnya aku telah memikirkan suatu jalan, Akan tetapi aku tidak berani mengatakannya karena aku amat mengkhawatirkan resikonya, Katakanlah, jalan apa itu? Kalau perlu, kita harus berani menempuh resikonya, Begini, adikku. Sebuas-buasnya binatang, pada dasarnya masih memiliki kasih sayang, apalagi manusia. Seluruh makhluk di permukaan bumi ini, dari binatang yang paling buas dan tak berakal budi, sampai kepada manusia, semua tunduk oleh rasa kasih sayang ini. Aku melihat betapa Ahai, dalam keadaannya yang paling buas lagi kumat, masih juga mempunyai kelemahan dan tunduk terhadap perasaan suci itu. Dia mempunyai tanggapan tersendiri kepadamu. Ingatkah hengka sewaktu dia berlutut di depanmu ketika diakumat di pulau terlarang itu? Dan tadi, dia begitu buas dan mengerikan, akan tetapi terhadap engkau dia seperti seorang anak kecil yang lemah dan taat. Maka, menurut dugaanku, hanya engkaulah seorang di dunia ini yang dapat mendekati hatinya sewaktu diakumat. Dengan senjata kasih sayang yang ada pada dirinya itu, engkau akan dapat menundukannya di waktu diakumat dan menjadi buas. Akan tetapi bagaimanapun juga, engkau adalah adikku. Aku tidak berani mengambil resiko yang terlalu besar. Sekali saja salah jalan, nyawamu bisa melayang. Sewaktu diakumat, aku pun tidak mampu melindungi dirimu lagi. Dan lebih sukar lagi, saat kematnya itu demikian singkat sehingga tidak banyak waktu lagi untuk melakukan penyelidikan pada saat itu terdengar suara keluhan dan Ahai nampak menggeliat bangun. Koko, dia telah sumam. Ahai bangkit duduk dan memandang ke kanan-kiri dengan bingung. Melihat Dwee Hang dan Sengkun berada di situ, dia pun bertanya heran, Eh, apa yang telah terjadi? Di mana pengeroyok-pengeroyok itu? Di mana pula kereta kita? Kita berada di manakah engkau pingsan dan kita bawa ke sini? Kata Sengkun membohong agar pemuda itu tidak banyak berpikir dan menjadi bingung. Ahai masih bengong dan nampak termenung. Seolah-olah dia hendak mengingat sesuatu dan dia merasa seperti mimpi, mimpi aneh. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan bermalam di sebuah pondok tua yang tiada penghuninya lagi, di luar sebuah dusun kecil. Mereka membuat api unggun dan Dwee Hang menangkap tiga ekor ayam hutan kemudian mereka makan daging ayam hutan panggang. Setelah itu, mereka membuat api unggun dan sambil duduk mengelilingi api unggun mereka bercakap-cakap. Ahai, sebenarnya, di manakah tempat tinggalmu? Maksudku kampung halamanmu Bwee Hang bertanya, memancing dan mencoba kalau-kalau pemuda itu dapat mengingatnya. Ahai menundukkan mukanya. Entahlah, aku tidak ingat sama sekali. Nona tentu sudah tahu bahwa aku sudah lupa sama sekali tentang diriku, lupa siapa aku ini, siapa orang tuaku. Bagaimana aku tahu di mana kampung halamanku akan tetapi engkau tentu masih ingat akan tempat-tempat yang kau kunjungi untuk yang pertama kali dan yang terakhir kali? Bukan tentu saja, jawab Ahai sambil tersenyum sedih. Tempat yang terakhir adalah di sini, bukan dia menepuk tanah di mana dia duduk dekat api unggun. Dan yang pertama kali kau kunjungi, yang masih kau ingat pada pertama kalinya sesudah waktu yang terlupakan olahmu itu, di manakah itu Ahai mengerutkan alisnya, seperti hendak menggali dalam benaknya ingatan-ingatan lama. Sampai berkeringat wajahnya. Sengkun memperhatikan dan diam saja. Dia menyerahkan hal itu kepada adiknya saja, akan tetapi dengan cermat dia memperhatikan wajah Ahai. Wajah itu kini berkeringat, seolah-olah pekerjaan mengingat-ingat merupakan pekerjaan yang amat berat dan melelahkan baginya. Sapi kuda kerbau domba, ah, pendeknya banyak ternak dan aku menggembalanya, di padang rumput, benar, di padang rumput yang segar dan hijau, padang rumput? Menggembala ternak Bu E. E. Hang bertanya sambil saling pandang dengan kakaknya benar, tempat itulah yang bisa kuingat, sampai kini. Lebih lama dari waktu itu aku tidak ingat lagi, jadi saat engkau menjadi penggembala itulah saat terakhir yang dapat kau ingat dan sebelum saat itu engkau lupa benar. Menjadi penggembala di padang rumput itulah bagiku menjadi permulaan dari hidupku sampai sekarang. Aneh, bukan Ahai tersenyum getir. Tiba-tiba Sengkun meloncat bangun, diikuti oleh Bu E. E. Hang, sedangkan Ahai tetap duduk saja, tidak tahu bahwa kakak beradik itu telah mendengar suara orang datang ke tempat itu. Barulah Ahai memandang dengan kaget ketika melihat munculnya dua orang yang bukan lain, adalah Kua Santec dan Mali Sang, diikuti oleh para perwira anak buah mereka. Kiranya setelah mendapat teguran keras dari Jenderal Lai, pemuda Tai Bong Pai ini mati-matian mencari jejak buronan mereka dan akhirnya dapat menemukan tiga orang muda itu di situ. Biarpun Kua Santec sendiri merasa gentar melihat Ahai yang masih enak-enak duduk di dekat api unggun, namun dia mengandalkan pasukannya dan bertekad untuk menangkap kembali tiga orang itu. Sengkun dan Bu E. Hang maklum bahwa menghadapi mereka ini tidak ada gunanya untuk banyak cakap lagi, maka kakak beradik ini segera menerjang ke depan. Sengkun menyerang Kua Santec. Sedangkan Bu E. Hang menandingi Mali Seng, akan tetapi, beberapa belas orang perwira pengawal ikut mengeroyok sehingga keadaan kedua orang kakak beradik ini sebentar saja terdesak hebat. Selakanya, Ahai berada dalam keadaan normal sehingga seperti biasa, pemuda ini hanya memandang dengan bingung saja. Selagi dua orang kakak beradik itu terdesak hebat, tiba-tiba terdengar suara orang melengking nyaring dan panjang dan nampak pula dua gulung sinar putih berkelebatan menyilaukan mata, disusul patahnya senjata-senjata para pengeroyok dan robohnya beberapa orang di antara mereka. Muncullah seorang pemuda gagah tampan berpakaian putih-putih yang mengamuk dengan sepasang pedangnya yang mengeluarkan sinar kilat. Yap Tua Ko Bu E. Hang berseru girang sekali ketika mengenal pemuda ini. Kiranya yang datang adalah Yap Tiong Li, pemuda lihai dari Tian Kiampang itu. Permainan pedangnya hebat bukan main dan ketika pemuda itu akhirnya terjun ke dalam perkelahian membantu Seng Kun dan Bu E. Hang, pemuda Tai Bong Pai dan pembantunya si raksasa Mongol itu pun merasa kewalahan. Tiga orang pendekar ini mengamuk dan akhirnya para pengeroyok itu terpaksa mundur. Tiong Li lalu mengajak mereka melarikan diri. Seng Kun cepat menyambar lengan Ah Hai dan diajaknya pemuda itu lari. Mereka menghilang di dalam kegelapan malam dan karena kua santek merasa jerih terhadap pemuda yang memegang sepasang pedang, pengejaran yang dilakukannya amat terlambat dan hanya seperti orang membayangi dari jauh saja. Empat orang muda itu berlari terus dan setelah malam terganti pagi, baru mereka berhenti di tepi jalan gunung. Ah Hai terengah-engah dan mengomel panjang pendek. Orang-orang tak berperi kemanusiaan itu. Mengejar-ngejar dan hendak membunuh, membikin orang menjadi hidup tak aman saja dia menyusuti keringatnya dengan ujung lengan bajunya. Seng Kun dan Bu E. Hang menjura kepada Yap Kiong Li. Kami mengaturkan terima kasih atas pertolongan Yap Tua Ko sehingga kami dapat lolos dengan selamat. Ah, di antara kita, masih perlukah bersikap sungkan jawab Yap Kiong Li dengan sederhana. Sungguh kemunculan Yap Tua Ko selalu seperti seorang dewa penyelamat saja, kata Bu E. Hang. Ketika aku terancam gelombang lautan, engkau muncul dan menyelamatkan aku, dan sekarang, selagi kami dikurung dan didesak, engkau muncul pula menolong kami. Yap Tua Ko, bagaimana engkau bisa muncul di tempat ini pendekar berpakaian putih itu menarik napas panjang. Orang yang benar selalu dilindungi Tian. Tentu kalian adalah orang-orang yang benar maka setiap kali terancam bahaya, ada saja yang kebetulan datang membantu. Aku diutus oleh Suhu lagi. Urusan apalagi kalau bukan urusan Xiao Sute yang nakal itu. Dia telah kabur lagi dan sekali ini dia mengajak Ngero Sute Kuan Hok, Kuan Lo Sen Kun berseru. Ah, adikmu yang kelima itu sekarang menjadi pemimpin para pendekar yang melawan pemerintah daerah yang memerontak. Kami bersama dia kemarin dulu dan kalau tidak salah dia dan kawan-kawannya akan menggabungkan diri dengan pasukan Liu Beng Cu, apakah kalian tidak melihat Xiao Sute Yap? Kim tanya Yap Tiong Li yang menjadi kaget dan juga gembira mendengar keterangan itu. Tidak, kami tidak melihatnya, airh, di mana lagi si bengal itu Kiong Li termenung kesal. Ngero Sutenya telah diketahui kabarnya, akan tetapi ternyata Ngero Sutenya itu berpisah dari Yap Kim. Gurunya memesan kepadanya agar menemukan Sutenya itu. Negara sedang dalam keadaan ricuh, di mana-mana terjadi pertempuran. Kepandaian Yap Kim memang sudah cukup tinggi, akan tetapi wataknya yang aneh itu bisa mencelakakan dirinya sendiri. Seperti peristiwa beberapa waktu yang lalu, Sutenya itu gulang-gulung dengan seorang dari Ban Kawe itu, yaitu si Kehulang Hijau. Padahal semua orang di dunia Kang Ong tahu belaka betapa jahatnya iblis-iblis kepulauan Ban Kawe itu-itu. Gero Sutenya itu pun tidak tahu ke mana perginya si Yau Sutenya, kata Bue Hong. Biarlah, aku akan menemui Gero Sutenya dulu, baru kami akan mencarinya. Kalian bertiga hendak pergi ke mana kah? tanya Kiong Li. Kami hendak ke Kota Raja, menghadap Sri Baginda Kaisar, kata Sengkun Singkat. Karena dia percaya penuh kepada tokoh Tian Qiampang ini, maka dia pun menceritakan bahwa dia diutus Kaisar untuk mencari Menteri Ho dan kini dia hendak melaporkan hasil penyelidikannya. Bahkan aku akan bentangkan semua peristiwa yang aneh-aneh di daerah, tentang bersihnya perjuangan Li U Beng Cu dan palsunya para pejabat daerah yang bersekongkol dengan orang-orang asing dan mereka inilah yang sebenarnya hendak memberontak, ah, kalian terlambat kata Lep Kiong Li. Apa maksudmu? tanya Sengkun terkejut. Kaisar tidak berada di istana. Sudah sebulan lebih Sri Baginda tidak berada di istana, pemuda perkasa itu nampak ragu-ragu, menoleh ke kanan-kiri, kemudian berkata dengan suara berbisik, sebaiknya jangan memasuki istana dalam saat-saat ini. Berbahaya sekali. Sri Baginda Kaisar tidak ada di istana, dan yang berkuasa adalah Perdana Menteri Li Su. Orang ini luar biasa palsu, kejam dan liciknya. Beberapa hari yang lalu dia mengirimkan Putra Mahkota ke utara, ke tempat Jenderal Beng Tian memimpin pasukan yang bertempur melawan pemberontak, Sengkun terkejut dan merasa heran. Putra Mahkota dikirim ke medan pertempuran. Untuk apa Perdana Menteri Li Su mengirimkannya dengan dalih agar Putra Mahkota dapat menambah pengalaman dan membantu Panglima Beng Tian? Akan tetapi, semua orang juga tahu bahwa dia hanya ingin menyingkirkan Putra Mahkota sehingga dalam isana yang sedang kosong itu dia boleh berkuasa sebebasnya tanpa pengganggu atau seingan. Semua orang tidak berani menentang karena sebagai Perdana Menteri, kalau Sri Baginda tidak ada, dialah yang paling berkuasa, ah tidak ku sangka keadaan di istana sekacau itu kata Sengkun penasaran. Yap Tiong Li menarik napas panjang. Mudah dilihat bahwa negeri kita ini terancam malah petaka, sebentar lagi tentu akan porak-poranda. Di luar istana keadaan begini kacau, penuh dengan pemberontakan dan pejabat-pejabat daerah ingin berkuasa sendiri, orang-orang jahat mempergunakan kesempatan untuk mencari keuntungan sebanyaknya, di mana-mana terjadi perebutan kekuasaan. Sedangkan di dalam istana sendiri sudah mulai nampak kericuhan. Semua orang yang tidak disukainya, disinkirkannya dengan kekuasaannya, diganti kedudukan mereka dengan antek-anteknya. Karena kekuasaan mutlak berada di tangannya, para menteri yang setia kepada kerajaan tidak ada yang berani menentangnya, apakah di istana tidak ada keluarga kerajaan yang dapat mempengaruhi nyatanya Bue Hong? Tidak ada. Subo sendiri, yang masih sanak dekat, bibi dari Seri Baginda Kaisar, sama sekali tidak pernah mencampuri pemerintahan. Putera mahkota yang tahu akan urusan pemerintahan dikirim ke garis depan pertempuran. Sedangkan putera-putera Seri Baginda yang lain masih kecil, sedangkan puteri-puterinya tentu tak banyak dapat berdaya. Memang sebenarnya ada seorang pangeran lagi yang sudah dewasa, yaitu adik tiri putera mahkota. Akan tetapi dia jarang berada di istana. Tabiatnya sangat jahat dan nakal. Sejak kecil Seri Baginda sendiri tidak menyukainya. Bahkan Seri Baginda selalu dengan halus mengusahakan agar putera yang satu ini jangan berada di dalam istana. Eh, aku belum mendengar tentang hal ini kata Sengkun Heran. Bagaimanakah dia sebagai pangeran dianggap nakal dan tidak disukai oleh Seri Baginda yang menjadi ayahnya sendiri entahlah, entah rahasia apa yang ada di balik kelahiran pangeran ini sebagai putera kaisar. Yang jelas, dia nakal sekali, sejak kecil tidak menurut dan selalu membawa kemauan sendiri. Kabarnya sejak kecil dia suka mempelajari ilmu silat, dan melakukan hal-hal yang memalukan. Setelah besar dia bergaul dengan orang-orang jahat, dan kalau di istana, kerjanya hanya mengganggu selir-selir ayahnya dan mencuri benda-benda berharga dan pusaka-pusaka istana, Ih, Bwee Hang berseru tak senang. Seri Baginda Kaisar tahu akan keadaan putranya yang lihai ilmu silatnya, maka sering diberi tugas membasmi penjahat atau memadamkan pemberontakan. Malah ketika terjadi pembantaian para sastrawan yang menentang pembakaran kitab-kitab, karena takut kalau-kalau para sastrawan dilindungi oleh para pendekar, Seri Baginda juga mengutus putranya ini untuk mengepalai pasukan dan melaksanakan pembantaian itu, apakah dia lihai sekali? Tanya sengkun, tertarik. Aku sendiri belum pernah bertemu dengannya, apalagi bertanding. Dia putra kaisar, siapa berani menentangnya? Akan tetapi kabar angin mengatakan bahwa dia memang lihai bukan main, mempelajari banyak macam ilmu silat, baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam, kalau dia begitu lihai, apa dia tidak dapat mempengaruhi Perdana Menteri Tanya Sengkun? Yap Tiong Li tersenyum pahit dan menarik napas panjang. Perdana Menteri Li seorangnya cerdik dan licik sekali. Pangeran itu kini memang berada di istana, akan tetapi dia diminabobokan oleh Perdana Menteri Li Su, setiap hari berpesta pora, bahkan dengan bantuan Perdana Menteri, wanita manapun di istana, baik masih gadis maupun istri pembesar lain, dapat saja diambilnya dan menjadi permainannya. Nah, bukankah keadaannya amat berbahaya di istana? Seolah-olah di sana berkumpul binatang-binatang buas yang sedang meraja lelah, Sengkun masih merasa penasaran. Yap Twaku, bukankah Menteri Kang dan para menteri lain yang jujur, yang tadinya dipecat, kini telah bekerja kembali, kecuali Menteri Hio? Bukankah mereka itu merupakan sekumpulan menteri yang takkan tinggal diam saja kalau Perdana Menteri Li Su bertindak sewenang-wenang di istana Kiong Li menghela nafas? Agaknya engkau belum tahu akan perkembangan selanjutnya setelah para menteri yang jujur ditarik kembali. Keadaan di istana sudah berkembang sedemikian buruknya sehingga setelah para menteri yang jujur itu kembali, kekuasaan pemerintahan menjadi terpecah belah. Mereka selalu bermusuhan, akan tetapi karena pihak Perdana Menteri Li Su dan antek-anteknya masih jerih terhadap wibawa Seri Baginda Kaisar yang didukung oleh General Bengtian sehingga mereka tidak berani bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, kini Panglima Bengtian sendiri repot mengurus pemadaman pemberontakan di utara dan barat, sedangkan Seri Baginda juga pergi, maka tentu saja keadaan menjadi berubah sama sekali. Ah, begitukah Bu E. E. Hang mengeluh. Ia tahu bahwa ayahnya sendiri, ayah kandungnya, biarpun masih terhitung paman dari Seri Baginda Kaisar, namun kini ayahnya hanya menjadi seorang pendeta, kepala kuil yang tidak mempunyai kekuasaan, maka tentu saja tidak berani menentang Perdana Menteri. Bagaimana baiknya sekarang, koko kalau keadaannya seperti itu, kita harus berhati-hati. Kita tetap ke kota raja, akan tetapi kita harus masuk pada malam hari. Kita melihat-lihat dulu suasana di sana. Yap Tlako, terima kasih atas semua keteranganmu yang amat berharga ini. Dan kalau engkau hendak mencari ngerosutemu itu, sebaiknya kalau engkau pergi ke bukit di mana kami saling berpisah. Kalau tidak ada, berarti dia sudah pergi membawa kawan-kawannya bergabung dengan pasukan besar Liu Bengcu. Yap Kiong Li menggeleng kepala suteku itu benar-benar gegabah sekali. Ini tentu akibat kebengalan Xiao Sute. Ibu kandung Xiao Sute adalah seorang wanita bangsawan istana, dia sendiri masih berdarah keluarga kerajaan, masih saudara misan dengan Seri Baginda Kaisar, akan tetapi sekarang dia malah bergabung dengan musuh kerajaan. Bukankah itu luar biasa sekali mengapa dunia begini kacau tiba-tiba ahai yang sejak tadi termenung saja mendengarkan, kini membuka mulut. Orang-orang kaya saling memperebutkan harta, orang-orang berpangkat saling memperebutkan kedudukan, orang-orang berilmu saling bersaing mengadu kepintaran sehingga dunia menjadi tidak aman dan kacau. Alangkah bahagianya menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak berpangkat apa-apa dan tidak punya ilmu apa-apa kalau begitu tiga orang pendekar itu termanggu mendengar ucapan seorang yang dianggap sinting ini Ini karena ucapan itu begitu tepat seperti ujung pedang minusuk jantung, membuat mereka tak mampu menjawab karena memang seperti itulah keadaannya. Kita tinggalkan dulu mereka yang saling berpisah, yaitu Kiong Li pergi mencari sute-sutenya dan Sengkun bersama Bue Hang dan Ahai pergi menuju ke kota raja. Mari kita melihat keadaan Li Upang dan muridnya, Haok Pek Lian. Seperti telah kita ketahui, Li Upang dengan pasukannya yang dibantu oleh banyak petani dan rakyat jelata, telah berhasil menduduki kota Lok Yang. Li Upang tidak tinggal diam di kota itu, melainkan setelah memberi waktu cukup bagi pasukannya untuk beristirahat dan setiap hari mengadakan latihan-latihan untuk memperkuat barisannya, dia pun menggerakkan pasukan itu ke utara. Pasukannya bergerak menyeberangi sungai Wong Ho dan berkemah di lembah utara sungai besar itu, bermaksud untuk mulai menyerang memasuki Provinsi Shansi. Provinsi Shansi merupakan provinsi yang luas dan jalan menuju ke kota raja yang berada di sebelah barat, yaitu di Provinsi Shansi. Lok Yang merupakan ibu kota kedua setelah kota raja Tiang An. Sebenarnya, untuk menuju ke Tiang An dari Lok Yang tidak perlu menyeberangi sungai Wong Ho, akan tetapi ini merupakan siasat dari Li Upang. Dia ingin menyerbu dari utara dengan jalan menggunakan sungai Weihau yang menjadi cabang sungai Wong Ho. Kebetulan sungai Weihau mengalir di tepi kota Tiang An. Sebagian pula diakerahkan melalui darat sehingga kota raja akan dapat terkepung dari berbagai jurusan. Untuk keperluan ini, dia sengaja memecah pasukannya yang jumlahnya mencapai belasan ribu itu menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dipimpin orang-orang kepercayaannya, termasuk pula pemuda tampan yang baru saja menjadi pengawal pribadinya. Pemuda ini memimpin seribu orang perajurit pilihan yang kesemuanya diambil dari para pendekar silat. Tugas pasukan ini adalah mengawal dan membantu Liu Pang dalam gelanggang pertempuran. Di dalam pasukan ini terdapat pula Pek Lian. Setelah membagi-bagi barisannya, Liu Pang memberi mereka waktu untuk beristirahat dan menyusun kekuatan. Dia pun ingin melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan untuk tugas ini, dia sendiri yang pergi bersama Pek Lian dan pengawal pribadinya yang baru. Karena pengawal baru ini selalu merahasiakan riwayat dan asal-usulnya, maka Liu Pang memberi dia julukan Bubeng Iian, pahlawan tanpa nama, dan menyebutnya Bubeng, tanpa nama, saja, pemberian nama ini diterima dengan gembira oleh si pemuda tampan. Berangkatlah mereka bertiga, Liu Pang, Pek Lian dan Bubeng dengan penyamaran sebagai petani-petani biasa. Mereka segera melakukan perjalanan menuju ke kota Sian Chung yang letaknya di perbatasan antara Sansi dan Sensi, di lembah sungai Wong Ho. Di sepanjang perjalanan, mereka melihat suasana yang menyedihkan. Kampung-kampung dan dusun-dusun sunyi dan rusak, ditinggalkan penghuninya karena perang. Kalau toh ada penghuni-penghuni kampung karena mereka tidak ada tempat lain untuk mengungsi, keadaan mereka amat menyedihkan. Diganggu oleh perampok-perampok, hasil sawah ladang mereka pun kadang-kadang dihabiskan pasukan atau perampok-perampok. Tubuh mereka kurus kering dan banyak yang menderita busung lapar. Pasukan pemerintah daerah yang kalah perang dan mundur, melalui dusun-dusun ini dan mereka itu tiada ubahnya perampok-perampok liar, bahkan lebih ganas karena mereka itu agaknya hendak membalaskan kekalahan mereka kepada para petani dusun. Liupang adalah pemimpin para petani, pikir mereka, oleh karena itu, mereka melampiaskan dendam kepada para petani dusun. Ketika malam tiba, mereka bertiga terpaksa bermalam di sebuah dusun yang hampir kosong-kosong. Rumah-rumah rusak ditinggalkan penghuninya, dan kalau ada beberapa orang yang masih tinggal di rumahnya, pintu-pintu rumah itu tak pernah dibuka. Liupang mengajak pengawal dan muridnya untuk mendiami sebuah ramah kosong. Mereka membawa perbekalan dan setelah memasang beberapa batang lilin, mereka makan roti kering yang mereka bawa sebagai bekal. Untuk menghalau nyamuk dan dingin, mereka membuat api unggun. Liupang dan peklian sudah duduk untuk beristirahat. Mereka melihat Bu Benghon berdiri termenung di ambang pintu. Pemuda itu memandang keluar, ke arah kegelapan dan nampak termangu-mangu. Liupang berbisik kepada muridnya. Nona Ho, kau carilah air di belakang dan buatlah minuman teh sekedar pengusir rasa haus. Aku ingin bercakap-cakap dengan Bu Beng. Nampaknya ada sesuatu yang dirisaukannya. Liupang lalu bangkit dan menghampiri Bu Benghon. Peklian sendiri lalu keluar dari dalam pondok itu melalui pintu belakang untuk mencari air. Dengan cerdik, Liupang mengajaknya duduk di luar pondok, di atas akar-akar pohon yang menonjol di permukaan tanah. Mula-mula Liupang mengajaknya bicara tentang gerakan mereka, tentang dusun-dusun yang ditinggalkan para penghuninya, tentang para pembesar daerah yang bersekongkol dengan pasukan asing. Semua itu dilayani oleh Bu Beng dengan penuh semangat. Akan tetapi ketika Liupang membelokan percakapan ke arah dirinya, pemuda itu terdiam. Bu Beng, aku melihat engkau sebagai seorang pendekar gagah perkasa, juga seorang patriot yang sejati. Di antara kita yang seperjuangan ini kiranya sudah tidak ada rahasia lagi. Akan tetapi mengapa engkau tetap merahasiakan dirimu? Bukan berarti aku tidak percaya kepadamu, akan tetapi kalau engkau berterus terang dan aku mengetahui asal-usulmu, betapa baiknya hal itu dan betapa leganya hatiku. Apalagi kalau saja aku dapat membantumu mengatasi kerisauan yang mengganggu hatimu, aku akan senang sekali, pemuda itu menjura dan menarik napas panjang. Maafkan saya, Bencu. Akan tetapi, belum saatnya bagi saya untuk menceritakan keadaan keluarga saya. Terus terang saja, saya datang dari keluarga yang tidak berbahagia sama sekali, biarpun ayah dan ibu saya sangat mencinta saya. Mereka mendidik ilmu silat secara amat keras kepada saya sehingga saya hampir-hampir tidak ada waktu untuk bermain-main dan meristirahat. Kadang-kadang saya merasa bosan sendiri dan ingin lari saja. Akan tetapi, kakak saya selalu menasihati saya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Bagaimanapun juga, setelah dewasa, hati saya memberontak dan larilah saya meninggalkan mereka, Liu Bengcu mengangguk-angguk. Ah, begitukah? Akan tetapi, kepandaian silatmu demikian tinggi, tentu engkau datang dari keluarga yang luar biasa. Tingkat kepandaian kakak dan orang tuamu tentu tinggi bukan main bu Benghon tersenyum pahit. Bengcu sangguh terlalu memuji. Kepandaian kami sekeluarga tidak sedemikian hebat. Memang, apabila dibandingkan dengan kakak serta ayah, kepandaian saya mungkin hanya separahnya saja. Soalnya, sebagian besar ilmu silat yang saya pelajari, kakak sayalah yang melatih dan membimbingnya, ahah-ahli upang berseru kagum. Kalau begitu, tentu kakakmu itu lihai sekali kakakku itu tiba-tiba bu Beng menghentikan kata-katanya dan berbisik, gerakan orang dari jauh, harap Bengcu bersembunyi dan beritahu nona ho satu. Saya mendengar. Liu Pang juga sudah mendengarnya dan sekali bergerak dia sudah melompat ke dalam pondok dan memadamkan lilin. Akan tetapi, klien tidak nampak, agaknya belum kembali mencari air. Ketika dia mendengar gerakan orang-orang di depan pondok, cepat dia mengintai dan terkejutlah pendekar ini melihat bahwa bu Beng kini telah berdiri berhadapan dengan dua orang yang berpakaian perwira. Liu Pang mengenal mereka. Pemuda Tai Bongpai yang amat lihai dan pemimpin pasukan asing yang bertubuh raksasa dan berambut putih itu. Dua orang lawan yang lihai bukan main. Engkau tentu mata-mata, lebih baik menyerah rentak pemuda Tai Bongpai itu. Boleh kau coba menangkapku bu Beng mengejek. Kua Santek marah sekali dan dia pun sudah menubruk dengan kecepatan kilat. Wut! Tanda seru dengan langkah ringan bu. Beng Hon mengelak dan tubrukan itu hanya mengenai angin kosong belaka. Marahlah Kua Santek. Dia merasa dipermainkan dan kini dia menyerang lagi, bukan untuk menangkap melainkan untuk memukul. Padahal, pukulan pemuda Tai Bongpai ini amat dasyat dan jarang ada orang mampu bertahan kalau terkena pukulannya yang selain amat kuat juga mengandung hawa beracun itu. Melihat pukulan yang demikian ampuhnya, Bu Beng Hon mengerahkan. Tenaganya menangkis. Des dua tenaga raksasa bertemu dan akibatnya Bu Beng Hon terjengkang dan untung dia memiliki kegesitan sehingga dia mampu berjungkir balik sebelum tubuhnya terbanting. Akan tetapi Kua Santek juga terdorong mundur tiga langkah. Tahulah pemuda Tai Bongpai itu bahwa orang yang disangkanya matu-matu ini ternyata memiliki kepandayan tinggi. Dia mengerti bahwa anak buah pasukan Liupang memang banyak yang lihai. Bagus, engkau jelas matu-matu bentaknya dan kini tidak menyerang dengan sungguh-sungguh, menggunakan pukulan mujijat yaitu ilmu pukulan penghisap darah. Bu Beng Hon melawan dengan pengerahan tenaga dan kepandayanya, akan tetapi setelah lewat tiga puluh jurus, dia merasa lengannya sakit-sakit dan ternyata ada sedikit butiran-butiran darah keluar dari kulit kedua lengannya. Ih, ilmu setan teriaknya dan dia pun cepat mempergunakan kegesitannya menghindarkan beradunya lengannya dengan lengan lawan. Kua Santek tertawa bergelak dan mendesak terus. Hem buang-buang waktu saja kata Malisang melihat betapa Kua Santek seperti hendak mempermainkan lawan dan memamerkan kepandayan, kemudian raksasa ini pun menerjang maju membantu Kua Santek. Tentu saja Bu Beng Hon menjadi semakin repot. Menghadapi pemuda Tai Bong Pai itu seorang diri saja dia sudah kewalahan, apalagi kini dikeroyok. Melihat ini Liu Pang meloncat keluar dan menyerang Malisang dengan pukulan-pukulan maut. Raksasa ini terkejut dan menangkis dan mereka pun sudah berkelahi dengan mati-matian. Keadaan mereka payah. Bu Beng Hon terdesak hebat dan Liu Pang ternyata tidak mampu mendesak lawannya yang bertenaga gajah itu. Dia telah dapat mempergunakan pedangnya karena dalam penyamaran sebagai petani, dia harus meninggalkan pedang. Padahal, Liu Pang adalah seorang pendekar pedang yang keliayanya menurun separuh lebih tanpa pedang. Kita harus lari teriak Liu Pang kepada pembantunya. Akan tetapi pada saat itu Malisang berseru, Haha, engkau adalah Liu Pang, si pemerontak. Hahaha, kuatai hiap, kita untung besar, dapat kakap tanpa pengawal di sini mendengar ini. Kuasantek memandang cermat dan dia pun terkejut, juga girang ketika mengenal petani itu. Benar, tahan dia Malisang, jangan sampai lolos Bu Beng, lari melalui pintu belakang teriak pula Liu Pang dan dia pun sudah melompat ke belakang, memasuki rumah kosong itu. Bu Beng mengelap dari sebuah pukulan maut, juga meloncat ke dalam rumah. Akan tetapi dua orang lawan mereka juga meloncat mengejar dan demikian cepatnya gerakan kuasantek sehingga sebelum Bu Beng Hon sempat mengelap, punggungnya telah kena tamparan tangan kuasantek. Plak tanda seru tubuh pemuda itu terkapar ke tengah ruangan, hampir menabrak tiang rumah itu. Terima kasih telah menonton!